Intro Halo balik lagi bersama saya Mula Nah di depan gue ini ada lensa Canon EF-M11-22mm F4-5.6 is STM Nah kenapa gue beli lensa ini? Karena memang mau digunakan untuk nge-vlog Jadi biar kanan kirinya tetap ketangkap oleh kamera Atau nantinya buat bikin konten tetapi di ruangan-ruangan sempit Kalau menggunakan lensa kit 15-45 itu masih terlalu tele bagi saya Karena pas saat digunakan buat nge-vlog itu tangannya harus dijauhin gitu Kalau pengen mendapatkan suasana kanan kirinya harus bener-bener jauh Atau menggunakan tripod gitu agak jauh Nah kalau menggunakan lensa ini 11-22mm ini Kita nggak perlu jauh-jauh tangannya Jadi udah dapet semua kanan kirinya Karena ini memang wide banget 11mm yang paling wide nya Terus juga lensa dengan mounting EF-M itu kan nggak terlalu banyak Apalagi yang wide ya Jadi mau nggak mau saya carinya ya yang Canon aja Karena dengan 11-22mm itu Vocal length-nya yang sampai 11 itu jarang banget Apalagi dengan mounting EF-M Ya satu-satunya cara ya dengan beli lensa Canon itu sendiri Ada dua sebenarnya yang lensa wide ini Tapi yang satu untuk DSLR Kalau DSLR kan terlalu gede ya lensanya Makanya saya bener-bener nyarinya yang untuk mounting EF-M Jadi biar lebih ringkas, ringan, nggak terlalu makan tempat gitu loh Oke Dan ini dia EF-M 11-22mm Sayangnya F-nya maksimal di 4mm ya Jadi bukaannya masih terlalu kecil Kalau misalkan dipakai buat low light itu kurang maksimal Jadi ya terpaksa aja gitu beli yang ini Karena memang yang lensa paling kecil Menurut saya ya ini Dan Vocal length-nya wide gitu Nah langsung aja kita unboxing Ada juga merek Sigma 16mm bukaannya Atau diafragmanya itu 1.4 ya Kalau nggak salah Itu bagus banget Bisa bokeh dan bukanya karena lebar ya Bukanya lebar Tapi Ya 16mm itu menurut saya masih terlalu tele Kalau buat nge-vlog itu kurang maksimal juga Kurang lebar Apalagi nantinya buat ngambil ruangan-ruangan sempit itu Nanti kelihatan sempit lagi Jadi nggak ketangkap gitu Oke Bentuk lensanya seperti ini Kecil banget jadi ringkas gitu ya Kalau di kamera mirrorless juga pas gitu Jadi nggak terlalu jomplang kegedian lensa Atau berat ke depan gitu Jadi ini memang pas buat EOS M Dengan Vocal length yang sangat lebar Oke kita singkirin dulu Karena memang dapetnya juga Dustbook user guide-nya doang Ya nanti kita baca-baca lah user guide-nya Oke Nah disini Di depannya ada informasi focal length-nya Jadi semua lensa EF-M itu ada pengoncinya Ini nggak langsung bisa digunakan Jadi dibuka dulu koncinya Seperti ini Terus diputar Nah ini 11-22mm Ini Ini menggunakan ring filter 55mm Jadi cukup kecil juga Oke Belakangnya juga udah dari besi ya Dan ini saat di zoom Panjangnya juga masih tetap sama Tuh Jadi ini 11mm 11mm Focal length-nya Nah ini 22mm Jadi nggak terlalu jauh Oke Nah kemudian saya ngetesnya Ini menggunakan EOS M6 ini Jadi lensa kit-nya ini Saya nggak pakai Karena ya tadi Nah ini kita Pasang putih ketemu putih Nah sklek gitu doang Nah udah pasang baterai Kemudian kita on-kan Nah oke kita cobain ya disini Di Canon EOS M6 Nah kita rekam seperti ini Nah ini kan lebar banget Kalau yang kamera ini Kenapa lebih terang Itu karena F-nya itu 1.8 Jadinya Terang banget Kalau yang ini kan 4 Jadinya seperti ini Ini aja ISO-nya Saya put ke 2000 ya Jadi Shutter speed-nya 1.100 F-nya F4 ISO-nya 2000 Jadi masih kelihatan gelap gini Kalau buat malam hari Memang kurang Kurang maksimal gitu Nah ini kan 11 ya Kalau misalkan kit kan 15 Nah Seperti ini nih Jadi Samping kanan kirinya Masih belum dapet Ini udah saya panjangin Kayak gini Contoh ya Nah ini agak lebar Jadinya Ruangannya juga dapet semua Nah ini Nah ini 15 nih Nah ini 11 mili Jadi kelihatan Lebar seperti ini Oke kita coba Buat ngerekam Di depan sini Nah ini F4 1.100 Kalau buat Nge-videoin Produk kayak gini Masih gak begitu Ketara ya ISO 2000 Terus 11 mili Kemudian kita zoom Ini 22 Memang enak banget Kalau buat nge-vlog Jadi Segini aja Udah cukup ya Pas lagi jalan Gak harus Seperti ini gitu Cukup gini Kan kanan kirinya Masih ketangkap semua Oke Nah Teman-teman Ini saya nge-vlog Menggunakan lensa 11-22 F4 EFM Jadi seperti ini Memang di kameranya itu gak ada Image stabilisernya ya Di Canon SM6 ini Dan ini saya juga jalannya pelan-pelan Memang seperti ini Nah Kualitas gambarnya juga Teman-teman bisa nilai Dan ini Wide banget ya Kalau misalkan kita menggunakan lensa Kurang lebih seperti ini Ini 16 15 dan 15-16 lah ya Itu Seperti ini kurang lebih Jadi Field of view nya itu Kurang terlalu lebar Tangan kita harus Ngejauh gitu Nah Kalau menggunakan 11-22 ini Kurang lebih seperti ini Jadi lebih lebar lagi ya Ini tangan saya Seperti ini Biasa gitu Kalau saya panjangin Segini Kurang lebih Nah kalau misalkan Buat Warnanya ini Depan ini kebetulan ada Ada bunga Nah Tuh Seperti ini Kalau buat jalan Nah ini Settingannya Karena Di luar ruangan Saya menggunakan settingan Per 200 F4 ISO nya saya bikin Otomatis aja ya Biar gak ribet Oke Kemudian kita Di dalam mobil Kalau di dalam mobil Itu kan ruangannya Sempit banget Nah Oke teman-teman Saya sekarang Udah di mobil ya Kurang lebih Field of view nya Seperti ini Jadi lebar banget ya Kalau menggunakan Lensa 11-22 ini Di dalam mobil itu Kelihatan semua Kalau misalkan Ditaruh di dashboard Gini Cuma sayangnya Saya gak menggunakan Tripod atau Klem yang buat Di kaca ya Jadi ini cuma buat Apa namanya Gambaran teman-teman aja Gitu Panas banget Tadi di luar Oke Mungkin Kita kembali lagi Ke studio ya Segitu dulu Review singkat Lensa Canon EF M11-22 mili ini Nah tadi udah Saya coba Contohin Wide nya Terus Di studio Dan di luar ruangan Kalau misalkan Teman-teman suka Dengan video ini Yang membahas tentang Alat produksi konten kreatif Langsung aja Klik subscribe Comment dan like Dan jangan lupa juga Klik tombol loncengnya Biar dapat Updatean video saya Yang terbaru Oke Terima kasih Bye-bye 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 Bye-bye